Sementara itu calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution mengunjungi pemulung yang mengalami kecelakaan kerja. Ahyar Nasution mengajak para pemulung untuk mengelola sampah menjadi pakan ternak sebagai alternatif penghasilan tambahan. Hari kelima kampanye calon wali kota Medan Ahyar Nasution mengunjungi pemulung yang mengalami kecelakaan saat bekerja di kawasan tempat pembungan akhir atau TPA terjun ke Jembatan Medan Marelan, Kota Medan Sumatera Utara. Selain memberikan santunan, Ahyar Nasution menawarkan program pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak. Menurut Ahyar, program ini bisa menjadi penghasilan tambahan bagi pemulung di tengah pandemi COVID-19. Juga memberikan alternatif penghasilan tambahan kepada pemulung. Sampah kita kan banyak sampah organik dan yang kalau belum terlalu lama, belum busuk bisa dimanfaatkan sebagai ruminansia pakanan ternak. Dalam kesempatan ini, calon wali kota Medan nomor urus satu mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tercipta kota Medan yang bersih, nyaman, dan sehat. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews melaporkan. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Yudha Bahar, Yudha Bahar, Yudha Bahar, Yudha Bahar, Yudha Bahar. Terima kasih telah menonton!